Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat semuanya Kita akan menunjukkan cara menghubungkan fingerprint Fingerprint merknya Fingerspot modelnya W231N Jadi perangkat fingerprint ini karena sudah dilengkapi dengan wifi Untuk menghubungkannya dengan aplikasi yang sudah kita kenal Yaitu aplikasi Fingerspot Maka koneksi menggunakan wifi ini tentu lebih bagus Karena jika menggunakan USB Tentu kita pada saat mau ngambil laporan Mau upload, mau download dari laptop ke mesinnya ini Tentu membutuhkan kabel dan perangkat harus dekat Sepanjang kabel USB tersebut Maka dengan menggunakan wifi Kita akan cukup mudah dan fleksibel Untuk men-setting maupun mengambil laporan absensi dari mesin ini Baik sahabat semuanya Untuk mengaktifkan wifi pada mesin ini Kita akan menunjukkan tentu Kita bisa klik menu Kemudian kita masuk ke opsi Kita gunakan panah untuk mengakses opsi Kemudian kita klik ok Di sana ada pilihan jaringan Kita masuk ke jaringan menggunakan panah lagi Kemudian kita klik ok Nah disini yang nomor 1 mode kita pakai mode lokal Kemudian bawahnya mesin tetap 1 Ethernet tidak perlu diaktifkan Kita bisa klik wlan Kemudian kita yang nomor 1 ini Kita pilih ya Kita pilih ya Kemudian kita langsung ke nomor 8 yang paling bawah Cari ya Cari kita klik ok Maka kita bisa mengakses signal-signal wifi di lokasi kita Kemudian kita pilih wifi yang ada di tempat kita ya Ini sudah terhubung yang nomor 1 Kita bisa klik kemudian kita masukkan passwordnya tentunya Password dari wifi Karena kita sudah masukkan ini Kita isi Kita skip Nanti akan terhubung seperti ini Kalau sudah connect dengan wifi di lokasi kita Kita bisa skip Kita sudah mendapatkan IP nya Sama port Nomor 4 dan nomor 5 Ini yang nanti kita catat Kemudian selanjutnya kita bisa langsung menuju ke Aplikasi Vingerspot Baik kita akan buka aplikasi Vingerspot Tentu sahabat semuanya Sebelumnya kita pastikan Wifi yang di laptop kita ini Terhubung dengan Wifi yang sama dengan Mesin Vingernya tadi Harus terhubung dengan Wifi yang sama Masukkan passwordnya Baik ini dia Aplikasinya Kemudian selanjutnya Sahabat semuanya Kita bisa masuk ke Pengaturan ya Kita bisa masuk ke pengaturan Kita klik pengaturan Kemudian kita bisa klik Pilihan mesin disini Nah kemudian kita akan Mengisi beberapa settingan Di bagian ini ya Tentu Kita bisa masukkan nomor seri Mesinnya Tipenya Kemudian nama ini Mesin 1 Kalau mesinnya cuma 1 Ini didapet dari Di ini ya Di box Mesin yang kita beli Atau kalau sebelumnya Teman-teman sudah Mengoneksikan Mesin Vinger ini Menggunakan USB Dengan aplikasi Maka disini sudah langsung muncul Seperti ini Kita tinggal merubah Jenis koneksinya Kita rubah ke internet Karena disini ada Berapa pilihan Termasuk disana USB ya Kita pilih internet Kemudian portnya Yang tadi di mesin ya Kita samakan yang ada di mesin Portnya yang tadi Kita sudah tunjukkan 5005 Kemudian kita masukkan IPnya IP Dari Wifi tadi Nah ini IPnya IP WLAN ini Tari portnya sudah IPnya ini kita masukkan Harus sama 192 .168 .6 .100 Setelah kita masukkan Kita bisa pencet panah bawah Panah bawah Untuk nge-save Dari settingan ini Nah baik Sekarang sudah Settingan sudah Kesimpan Kemudian posisi dari mesin ini Sahabat semuanya Harus pada posisi Awal ya Escape aja Sampai Di posisi ini Selanjutnya Sahabat semuanya Kita tinggal Nge-check mesinnya Ini Klik mesin Ini sudah Ini sudah ada ya Kita centang Kemudian kita klik Pengaturan mesin Kita klik Informasi mesin Jika teman-teman sudah melihat tampilan seperti ini Berarti Aplikasi ini Dengan mesin pincer ini Sudah terhubung Sudah terkoneksi Dengan tepat Jika koneksinya gagal Maka disini akan ada tulisan warna merah Yang menunjukkan bahwa Koneksi antara aplikasi ini Dengan mesinnya Tidak terhubung dengan baik Teman-teman bisa ulangi setting tadi Sesuai urutan yang sudah kita tunjukkan Dari awal sampai akhir IP nya harus sama Sekali lagi Port nya Harus sama Dengan Terhubungnya aplikasi ini Dengan Mesinnya Sahabat semuanya Maka kita bisa Melakukan Settingan Dari aplikasi ini Ke mesin Tanpa menggunakan kabel Misalnya kita mau download User yang sudah masuk di mesinnya Misalnya Kita bisa Sini ya Kita misalnya mau tampilkan user Prosesnya di bawah sini Maka user-usernya akan tampil di area sini Baik sahabat semuanya Semoga bermanfaat Ini buat teman-teman yang baru beli Pinter spot Yang bingung mau nyeting Mau memanfaatkan Fitur wifi nya Ini caranya Teman-teman bisa ikuti Step by step Mulai dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Tak ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!